Pemisah pantauan harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini beragam ataupun fluktuatif. Sementara itu harga minyak goreng dan gula di pasaran cenderung stabil. Pantauan harga kebutuhan pokok di pasaran saat ini beragam ataupun fluktuatif. Sejumlah bahan pokok ada yang naik seperti beras dan telur. Namun kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng dan gula masih menyentuh di angka stabil dan tidak mengalami perubahan harga yang signifikan. Di sisi lain pasokan dan ketersediaan bahan kebutuhan sehari-hari lancar dan aman. Hal tersebut diakui oleh sejumlah pedagang yang ada di Pasar Grogolan, Kota Pekalongan pada Senin 19 Februari. Salah satu pedagang yakni Arifin, owner toko Arifin Jaya di kios nomor A1 Pasar Grogolan. Arifin menjelaskan di samping harga telur yang mencapai Rp29.000 per kilonya dan beras mencapai Rp16.000 per kilo. Harga minyak goreng dan gula justru masih cenderung stabil. Di mana rata-rata Pasar Grogolan, Kota Pekalongan, harga minyak goreng curah untuk eceran Rp15.500 hingga Rp16.000 per kilo. Sedangkan minyak goreng kemasan di angka sekitar Rp19.000 hingga Rp21.000. Sementara itu untuk gula juga tidak berubah yakni masih di angka Rp16.000, Rp500.000 sampai Rp17.000. Rp1.000. Kestabilan harga minyak goreng dan gula di pasar tradisional tersebut terpantau tidak berubah sejak satu bulan lalu.